Menjelang tahun baru Imlek yang jatuh pada tanggal 1 Februari mendatang, penjualan ikan bandeng mulai ramai di pasaran, dengan berbagai ukuran dan harga yang bervariasi. Tahun baru Imlek yang tinggal menghitung hari, sejumlah pedagang musiman yang menjual ikan bandeng di Rawabelong mulai menjajakan dagangannya. Pedagang musiman ini buka selama 4 hari sebelum tahun baru Imlek. Salah satu pedagang ikan bandeng di Rawabelong, Atta, mengatakan kebanyakan pembeli ikan bandeng adalah masyarakat Betawi. Menurutnya, mereka akan mengirim ikan bandeng tersebut kepada sanak saudara. Bapak, bisa jelasin nggak Pak? Kenapa? Ini baru hari ini dagang. Dari ini hari Jumat sampai hari Senin. Memang seperti itu tiap tahun Pak? Setiap tahun gitu. Dari 4 hari. 4 hari. Ini memang, apa namanya, acara orang Jina. Cuma yang petugas pesaran orang Betawi. Untuk ngantar-ngantar mertua, saudara-saudara. Lalu, kalau zaman dulu ngantarnya ini ikan bandeng, sama peti, sama kecap, sama kukeranjang. Kalau sekarang kagak. Hanya bandeng doang, sama duitnya waktu di kecap. Pak, ini kalau belum tahu, ukuran bandengnya itu paling kecil? Paling kecil 1 kilo. 1 kilo. Paling gede? Paling gede 4 kilo. 4 kilo. Harganya berapa? Harganya beda-beda. Yang kecil 60, yang sedang 70, yang besar 80. Yang beli itu biasanya orang Cina atau orang Betawi? Orang Betawi. Betawi kebanyakan. Cina mah paling 1, 2 doang. Ibu, ini beli dari kapan, Bu? Dari dulu, zaman dulu semenjak ada di sini. Setiap tahun. Berarti setiap tahun? Iya, pasti ke sini. Nggak mau yang lain, semua rasanya lain. Jadi di sini mah khusus bandeng. Belinya itu yang ukuran berapa, Ibu? Yang ukuran sedang. Yang harganya 80. Terlalu gede juga. Geli kayaknya. Sementara pedagang lainnya, Abdul Kair mengatakan, harga ikan bandeng dipatok mulai dari Rp70.000 hingga Rp250.000. Meski demikian, penjualan ikan kali ini tak seperti tahun sebelumnya. Lantaran, masih dalam kondisi pandemi, omset jualan menurun. Bisa dijelasin nggak, Pak? Oh, iya. Ini yang harus dibeli itu, mereka ini ukurannya ukuran gede-gede semua. Paling kecil itu ukurannya sekilo. Ini yang mereka beli itu ukurannya dua kilo sampai tiga kilo. Yang sekilo harganya berapa? Yang sekilo harganya 70. Yang dua kilo harganya 80. Bapak tahu nggak sih makna ikan bandeng? Karena ini kan buat tahunan, setahun sekali gitu. Bukan tiap hari, bukan. Ini kan tanamnya itu dari kecil sampai setahun sekali. Jadi mereka ini bandeng musiman, macam musiman gitu. Bukan yang harian itu, paling yang kecil-kecil itu sekilo empat atau lima gitu ya. Paling gedenya sekilo dua. Tapi kalau ini bandeng sampai ada yang tiga kilo, ada yang empat kilo gitu. Pak, ini tahun ini kan masih pandemi ya? Aduh. Penjualannya gimana? Jauh, 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 jauh sama sekali. Jauh, omsetnya jauh sekali sama yang kemarin-kemarin. Biasanya kita dapet misalnya dapet seribu, sekarang paling dapet 700. Jadi hampir separohnya kita klik. Masyarakat Tionghoa meyakini ukuran ikan bandeng yang dibawa serta disajikan kepada orang tua saat perayaan Imlek memiliki arti. Semakin besar ukuran bandeng, itu berarti rasa sayang kepada orang yang diberi juga besar. Maka, bandeng pun jadi incaran di pasar dan harganya melambung tinggi jelang Imlek. Adapun salah satu makna ikan bandeng harus ada ketika perayaan Imlek adalah sebagai simbol hidup hemat dan awet muda. Namun, secara mendalam maknanya adalah simbol penghormatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.